Halo teman-teman TV Pramuka, ayo ikuti lomba 1 tahun TV Pramuka dengan tema vaksinasi, persiapan PTM, dan latihan Pramuka. Lomba kali ini diadakan dengan 2 kategori, yang pertama lomba video dan yang kedua adalah lomba poster. Persyaratan untuk lomba video, yang pertama terbuka untuk semua golongan Pramuka Kotobogor. Untuk melihat persyaratannya apa saja, teman-teman TV Pramuka bisa mengklik link yang ada di deskripsi box ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian adik-adik semua selalu lupa dari wilayah ada ya Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan dilaporkan oleh Pembuatan Sekolah SMA yang pertama kita dalam hari ini Pelaksanaan vaksin yang kedua yang masih mempunyai atas peluang TNI Dan juga kerjasama dengan kita semua ya Jadi adik-adik dan dua kamar-kamar semua Kita bersyukur karena kerjasama kita semua ya Sebenarnya kolaboritas-kolaboritas kita semua Maka pelaksanaan vaksin ini bisa takutkan untuk ini Jadi awal kita masih di sekitar 26% Tapi kemudian kita coba dengan menurunkan semua kekuatan Termasuk pramuka Ya dari awal pramuka ini sangat aktif ya Di dalam penanganan COVID-19 Mengawal di setiap sentra-sentra vaksin Kemudian juga pada saat kita mengurangi mobilitas Maka kakak-kakak atau adik-adik pramuka pun juga Turut ambil bagian Bersama-sama dengan kolisi dan juga ASN Untuk di tempat-tempat kosko-kosko penekatan Demikian pula pada saat kita menerapkan PPKM Miko Dia di tingkat kelurangan Di tingkat RW dan sebagainya Di kosko kelurangan Maka pramuka pun juga mengambil bagian Jadi sumbangsi kita cukup besar Dan ini diharapkan terus dilakukan Karena kita tidak tahu COVID-19 ini akan berakhir sampai kapan Tapi yang jelas atas sumbangsi kita semua Termasuk ASN Semua kawasan daerah Semua kawasan 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 Lebih banyak lagi setra-setra vaksin Di 68 kekurangan dan juga setra-setra yang terpusat Jadi kita alhamdulillah cakupan vaksinasi di kota bulan ini Sudah mencapai 71,8 walaupun sudah salah Dan itu adalah tertinggi di Jawa Barat Jadi tadinya kita susu-susuan nih dengan kota Belandu Tapi ternyata kita diunggul ya di 71,8% Kita masih ada sekitar 236 ribu lagi tersisa Saudara-saudara kita yang belum divaksin Itu yang menjadi sasaran Jadi kita masih punya PR ya Dari 819 ribu yang harus divaksin hingga 230-an lagi Dan itu yang harus kita selesaikan Karena kita ingin mencapainya ke imuniti Jadi kalau semua masyarakat di kota Belandu ini sebagian besar Mayoritas belum divaksin Maka kita akan lebih bebas lagi dalam lakukan aktivitas Walaupun tetap proses ya Tetap adaptasi kebiasaan barunya Jadi tidak bisa dirubah Kita masih harus memakai masker ya Berjalan-jalan dan sebagainya Tapi mudah-mudahan pada saat nanti di Ini ya Dan mayoritas itu sudah divaksin Mudah-mudahan nanti Pembelajaran tata pukang Itu bisa kita lakukan Mungkin adik-adik semua ya Sudah makan ya untuk belajar Untuk menggunakan seragam Untuk belajar Kemudian adik-adik kalau muka Dika untuk melakukan aktivitas ya Aktivitas ya Lebih kita bertemu langsung dengan Teman-teman kita ya Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bisa berjalan dengan langkah Dan juga kita masih terus juga bisa Terus informasi dengan lainnya Kita kasih juga koordinasi ke pusat dan provinsi Untuk menambah faksi Mudah-mudahan nanti Yang sisanya itu bisa kita selesaikan Jadi dengan pada kesempatan hari ini Terima kasih untuk semua Fihak yang telah menghubung acara ini Mudah-mudahan juga sukses Tapi tidak ada lain Dan tadi saya sampaikan Kisinya satu Tidak ada TV ya Tidak ada vaksin yang kedua Benar-benar bisa berjalan lancar Dengan membaca pas malam Bismillahirrahmanirrahim Kita buka acara ini Sehingga menjadi nilai Badan untuk kita semua ya Dan acara ini juga berjalan lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Emy Rosmiami Kamabigus SMA Negeri 4 Bogor Alhamdulillah pelaksanaan vaksinasi Dengan lokasi SMA Negeri 4 Bogor Sudah dilaksanakan dan hari ini Merupakan tahap yang kedua Anggota pramuka yang terlibat Dalam kegiatan ini Alhamdulillah sangat antusias Dan mereka diedukasi tentang vaksin Ada pun sasaran vaksinasi Di lokasi SMA Negeri 4 Bogor Sejumlah seribu Yang terdiri dari Anggota pramuka yang terdapat Di SMA Negeri 4 Bogor Anggota pramuka yang terdapat Di Bogor Selatan Siswa SMA, SMK Juga melibatkan penduduk sekitar Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Semuanya bisa paham Makna atau manfaat dari vaksinasi Karena dengan vaksinasi Peserta menyatakan imun akan bertambah tinggi Dan insya Allah harapan pembelajaran Tetap muka di SMA Negeri 4 Bogor Dan di kota Bogor pada umumnya Bisa berjalan dengan lancar Berkat kerjasama yang baik Dengan kuarcap kota Bogor Dan anak-anak pramukanya Sangat menyadari arti dari vaksinasi Yang bisa bermanfaat untuk kesehatan Dan anak-anak ini itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Benarkan Saya Nurna Wali Amin Sementara Keluarga Kota Bogor Hari ini Alhamdulillah Atas dukungan penuh dari Kak Mabigo SMA Negeri 4 Bogor KAMI Pada tajus sampai siang hari ini Telah dilaksanakan Kegiatan vaksinasi untuk pelajar Dan pramuka Di lingkungan pangkalan SMA Negeri 4 Bogor Sebanyak seribu orang Seperti yang sudah disampaikan Dan ini kegiatan ini Benar-benar menjadi satu kebanggaan bagi kita semua Karena dalam kesempatan hari ini juga Melibatkan dari unsur alumni Dari SMA Negeri 4 Bogor Menjadi tenaga kesehatan yang langsung melaksanakan Vaksinasi atau sebagai vaksinatornya Dan dari anggota pramuka Nali Berata Dharma Kisuma Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor Men-support penuh kegiatan ini Dari mulai Apa namanya Masuk Apa namanya Untuk masuk Pendataan masuk Screening Kemudian juga pendataannya Dan juga pada pelaksana vaksin Dan diobservasinya Jadi benar-benar Semua dilaksanakan Aktivitasnya Oleh aktivitas Aktivis pramuka Yang ada di pangkalan SMA Negeri 4 Yang luar biasa Yang diambil oleh Kekamabigus KMI Dari pangkalan SMA Negeri 4 Bogor Untuk menunjukkan juga Bahwa memang Dalam hal ini Gerakan pramuka Punya andil penuh Dalam pelaksanaan Percepatan vaksin Untuk pelajar Di kota Bogor Hususnya Dan harapan tadi Yang kami sampaikan Bahwasanya Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan tatap muka Bisa dilaksanakan Setelah semua Siswa Mendapatkan vaksinasi COVID-19 Ini bisa tercapai Dan perlu kami sampaikan juga Bahwa pangkalan SMA SMA Negeri 4 Kota Bogor Itu adalah syarat Dengan prestasi Pangkalannya Jadi begitu banyak Aktifis-aktifis Dari pangkalan SMA Negeri 4 Bogor Ini yang sudah Apa namanya Melanglang buana Di seluruh wilayah Di Indonesia Dan juga Anggota-anggotanya Punya prestasi Sebagai pramuka Garuda Dan juga pramuka Teladan Dan mudah-mudahan Kedepannya Kerjasama ini Bisa terus dilaksanakan Dan kegiatan-kegiatan Pramuka SMA Negeri 4 Bisa menjadi contoh Bagi pramuka Yang ada di Kota Bogor Terima kasih Sekali lagi Juga untuk Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor Terus tingkatkan Kegiatannya Aktifitasnya Untuk lebih Memasarakatkan Kembali gerakan pramuka Mengingat hasil Survei terakhir Bahwasannya memang Pramuka Bagi masyarakat Lebih banyak dikenal Dari kegiatan Jamborenya Pesasiaga Atau hari pramukanya Padahal banyak Kegiatan kemasyarakatan Yang bisa dilaksanakan Seperti hari ini Kita mendukung penuh Pelaksanaan Percepatan vaksin Kemudian juga Pelaksanaan Hal yang lain Seperti Kampanye Atau fasilisasi Kaitan dengan Pencegahan Memutus mata rantai Covid Dengan kampanye 3M 5M Dan termasuk juga Kegiatan-kegiatan Kemandesan lainnya Itu saja Yang dapat kami sayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.